Halo penonton setia, jumpa lagi bersama saya di dunia entertainment, kali ini kita akan mengajak kalian untuk kepoin para peserta lidah bersama Miss Kepo dan Master Kepo. Seperti apa mereka di asrama, yuk kita intip keseruannya. Namun sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya agar kalian selalu mendapat update terbaru dari kami tentang keseruan para artis ini. Kali ini Mimin akan merangkum acara kepoin lidah Zozi 2021 episode ke-6 ini. Tentunya momen kali ini tak kalah menarik dengan momen kepoin lidah Zozi sebelumnya, sebab Master Kepo dan Miss Kepo nemenin para peserta lidah ini seharian di asrama. Mulai dari pagi sejak sore Miss Kepo dan Master Kepo melakukan banyak aktivitas di asrama, mulai dari olahraga bareng hingga malam ini Miss Kepo dan Master Kepo mengajak mereka nyanyi bersama. Ternyata nih suara salah satu peserta lidah kali ini tak kalah dengan suara para peserta lidah sebelumnya loh. Tak hanya itu saja ternyata mereka semua juga pandai berakting. Para peserta ini ketika ditanya oleh Master Kepo apakah dia sudah betah di asrama atau tidak ternyata jawabannya sudah betah. Salah satu peserta cantik mengaku sebenarnya masih kefikiran dan kangen dengan suasana rumah, tetapi karena asyik di asrama bersama sahabat yang lain akhirnya menjadi lupa. Tak hanya itu saja, hingga kini malam para peserta ini masih dikepoin oleh Miss Kepo dan Master Kepo. Dia diminta untuk bernyanyi olehnya sebagai ajang latihan agar nanti bisa memberikan yang terbaik untuk para pendukungnya. Jadi untuk kalian yang sedang berada di rumah, jangan lupa juga berikan yang terbaik untuk dukungan kalian. Masih Kepo dengan Kepoin Lidah Zozi selanjutnya. Ikuti terus dunia entertainment bersama kami yang akan memberikan info-info menarik seputar keseruan para peserta lidah di Kepoin Lidah Zozi 2021. Terima kasih telah menonton!